Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Walid bin Al-Mugiroh adalah tokoh Quraishi yang tajir dan sangat berpengaruh. Itu sebabnya ia memprotes mengapa yang diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu Al-Quran bukan dirinya. Wahai Muhammad, jika kenabian atau nubuwa itu benar, tentu orang yang paling berhak mendapatkannya adalah aku, bukan engkau. Sebab, aku lebih tua dan lebih kaya daripada dirimu. Ujarnya kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, dalam banyak kesempatan, Walid dan para pembesar Quraishi lainnya juga menebar wacana di tengah masyarakat bahwa wahyu Al-Quran bisa diturunkan kepada siapa saja, bukan hanya monopoli Muhammad. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mengajak mereka beriman, mereka menolak mentah-mentah dengan logika bahwa mereka dan Muhammad sama-sama orang Arab, sama-sama orang Quraishi. Lantas, mengapa harus Muhammad yang diistimewakan, kata mereka. Merespon sikap mereka ini, maka Allah menurunkan sebuah firman, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Pada kesempatan lain, Walid merasa lebih berhak menerima wahyu Al-Quran. Dia lantas memengaruhi masyarakat Quraishi dengan berkata, bagaimana mungkin wahyu Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad dan bukan kepadaku. Padahal, akulah pembesar Quraishi dan pemimpinnya. Atau, mengapa tidak diturunkan kepada Abu Masud al-Sakif. Padahal, kami berdua adalah pembesar di negeri Mekah dan Taif ini. Maka, Allah menurunkan firmannya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua di antara negeri Mekah dan Taif ini. Apakah mereka yang membagi bagi rahmat Tuhanmu. Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Semua ungkapan tersebut menggambarkan sikap angku yang mendarah daging dalam jiwa Walid. Namun, Walid tidak sendirian dalam melakukan hal ini. Ibnu Hisham dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah mencatat bahwa setiap orang dalam suku Quraishi menjadi tukang olok pada awal masa kenabian. Rasulullah SAW sempat merasa tersinggung dan marah dengan sikap mereka. Akan tetapi, Allah menegur beliau melalui firmannya yang berbunyi, dan sungguh, Beberapa Rasul sebelum kamu Muhammad telah diperolok-olokan, maka turunlah balasan azab kepada orang-orang yang mencemohokan itu sebagai balasan atas olok-olokan mereka. Beberapa bentuk olok-olokan mereka adalah dengan meminta Rasulullah SAW memindahkan gunung-gunung yang ada di Mekah. Mereka juga meminta beliau untuk menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah mati. Bahkan, dalam sebuah kesempatan, saat Walid dan rekan-rekannya bertemu pengikut Rasulullah SAW, dia berkata, Mengapa kalian mengikuti Muhammad? Padahal dia hanya seorang yang sudah kena sihir. Maka, turunlah firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang zolim itu berkata, Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. Sebenarnya, di dalam hati kecilnya, Walid mengagumi Al-Quran. Dia terpesona dengan keindahan bahasa dan susunan kalimatnya. Nurani-nya berbisik bahwa kata-kata dalam Al-Quran tak mungkin berasal dari karangan manusia. Bahkan, pujangga terhebat sekalipun takkan mampu merangkai kalimat seperti itu. Namun, lagi-lagi kesombongan diri seringkali membungkam hati Nurani. Hidayah yang nyaris menyentuh kalbu Walid Sirna seketika saat kesombongan menutupi mata hatinya. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu, suatu ketika Walid bin Mugiroh datang menemui Rasulullah SAW. Lalu, dia meminta Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Maka, Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran salah satunya adalah, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Walid dengan saksama menyimak untayan kalimat yang dibacakan oleh Rasulullah tersebut. Seketika, hatinya benar-benar tersentuh, bahkan, dia meminta Rasulullah untuk mengulangi bacaan tersebut. Setelah itu, dia kembali kepada kaumnya. Di hadapan kaumnya, dia berkata, Demi Allah, tidak ada yang lebih pandai dan hebat menyusun syair di antara kalian daripada aku, dan tidak ada yang lebih ahli mengarang pantun sindiran, kasidah, atau syair jin sekalipun melebihi aku. Akan tetapi, demi Allah, sungguh ucapan-ucapan Muhammad tidak ada yang serupa dengan semua itu sama sekali. Demi Allah, sungguh perkataan Muhammad itu sangat manis. Susunan katanya sangat indah, buahnya sangat lebat dan akarnya sangat subur. Sungguh, perkataannya itu sangat agung dan tidak ada yang mampu menandingi keagungannya. Sungguh, perkataan itu dapat melululantakkan apa yang ada di bawahnya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Ya Rabbal, Alamin. Terima kasih telah menonton!